Halo ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan memberikan tutorial apa ya membuat kontur dengan server ya langsung aja nih saya disini udah punya contoh data ada koordinat X Y dan elevasi kita blok dulu semua ya sampai bawah lumayan banyak Oke copy lalu buka servernya sambil ngopi nih sambil merokok close aja nah udah seperti ini langsung ke file new yuli new worksheet kita pasti aja langsung sini ya Oke pasti semua kita ke file lagi Oh sepas formatnya dat ya dat misalnya saya kasih nama latihan saya simpan di desktop biar kerennya biar keren langsung oke export optionnya terus new copy ya file new plot dokumen Hai udah ada plotnya sama aja plot ah kita langsung klik grid keren data ya Nah yang latihan babesan yang format dat kita open langsung agar datanya oke langsung nih ya dikosannya grading reportnya no nah dan gini ke home lagi langsung pilih nih disini ada beberapa pilihan ada kontur ada 3d surface ada relief cuman kita bikin kontur dulu ya klik tadi kontur nah ini grid yang barusan udah jadi langsung di untuk editingnya di properti di sebelah kiri smoothingnya kita pakai high biar konturnya agak smooth enggak patah-patah Hai levelnya bisnis saya mau pakai interval per satu meter ya Nah satu meter udah udah oke major scale nya biarin aja nggak apa-apa ini option sih ya option properties kalau mau diotak atik seperti gimana sesuai kebutuhan yang diperlukan aja so label ini labelnya cuman biasanya kalau udah di plot labelnya terlalu besar jadi kita kecilkan aja labelnya di font properties label font properties size nya kita ganti ya ini juga disesuaikan nah sepertinya dua cukup warnanya mau diganti nanti-duanya di sini saya pakai merah pink ini bukan merah jaring nah oke kan terus misalnya kita mau kasih feel ya diisi konturnya nah kita warnain konturnya ada custom juga banyak udah bawaannya misalnya udah bawaannya misalnya saya disini pakai inilah ya blue white white batimetry oke nah udah jadi sekarang sebetulnya konturnya udah jadi cuman kita atas titik aja ya maksudnya supaya tampilannya menarik gitu atau lebih komunikatif nah disini saya mau ganti disini konturnya mau saya ganti biar ada tandanya konturnya di level method ini klik pilih advance color scale nya keluarin aja nah ada keterangan warna ini kedalaman sekian sekian elevasinya kalau mau di edit langsung ke edit level nah misalnya disini feel nya juga bisa diganti warnanya di sini saya mau ganti lainnya ya garisnya ya garisnya saya mau ganti garis 0 ya klik 2 kali ya ini kedalamannya kedalamannya 0 ada pasinya misalnya saya pakai merah saya mau agak tebelin di sini width nya 0,02 inch oke nah seperti ini nah dari kontur ini misalnya filter ini berhubung darat saya mau ganti warnanya sesuai kebutuhan aja tinggal klik 2 kali pilih warnanya istri 2 kali saya percaya jumpspla 죄송 dan ribu ini bentuk cerita mér ini udah darat ceritanya ini berhubung di panjang lagi tereh saya false月 oke lanjut di selera feelnya kita ganti sesuai kebutuhan jadi yang saya isi ini adalah area daratnya hubungan ini kan arsilobatimetri dan topografi oke apply nah keterangan berubah ini juga berubah ini menandakan area darat kontur 0 ini area laut langsung oke aja oke konturnya udah jadi sekarang kita tinggal kasih aksesoris ya klik kanan add to map misalnya pakai grid ya nah pakai grid sekarang klik kanan lagi klik kanan add to map disini kita bisa nambahin banyak tinggal sesuai kebutuhan misalnya saya tambah scalebar oke nah sekarang kita tambahin ya ya utara-utara klik klik ini tadi point klik aja disini misalnya nah ini point yang tadi layarnya disini ya klik gsi default symbol klik nah kalau untuk ini untuk apa utara-utara itu north arrow klik gsi north arrow simbolnya disini nah misalnya kita mau pakai yang ini coba klik lalu kita sesuaikan ya nah misalnya seperti ini oke ini udah jadi konturnya supaya bisa dibuka di cat misalnya ini udah beres ya editing konturnya kita ke file export export set asnya exportnya ke DXF ya biar bisa dibuka di cat DXF selesai bikin nama latihan trik latihan save export optionnya oke 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 tunggu beberapa saat ya oke kita langsung buka tadi file DXFnya ini hmm saya pakai ke 2007 nih supaya gak terlalu berat ini juga udah lumayan nih nah langsung jump action ya ya ntar ntar oke inilah dia konturnya sudah jadi ya sebenarnya selain ini juga kita bisa bikin 3D nya disini contoh saya bikin ini hapus aja semua kita kan tadi udah green nya udah di upload ya kita coba panggil lagi ke green grid data sebenarnya ini udah gak perlu kalau servernya belum ditutup ini latihan tadi kan open oke 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 ini di close aja grading reportnya yang tadi kita to home lagi nah kita coba 3D surface panggilan latihan tadi open nah ini lihat 3D nya ya 3D nya ini udah jadi kita bisa tambahkan misalnya disini mau ditambahin contour tinggal di klik kanan lead to map contour panggil lagi yang tadi open nah ini ada contour nya kalau mau editing contour nya disini pokoknya di layer layer inilah ya kalau untuk cat nanti di file export dxf lagi jangan lupa mungkin seperti itu tutorialnya terima kasih